17 tahun sudah, tragedi di perairan Papua menimpannya. Kita berempat balap mempikir, bagus duluan yang akan lebih selamat gitu. Apa yang terjadi 17 tahun yang lalu? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena kita akan selalu membahas video-video yang buat merinding. Nah, beberapa waktu lalu ada sebuah tragedi nih yang ramai di media sosial setelah seorang mantan host dari sebuah acara bernama Jejak Petualang itu nge-post di Instagram foto mantan rekan kerjanya yang hilang 17 tahun lalu. saat mereka melakukan sebuah ekspedisi di Papua. Tragedi yang terjadi 17 tahun lalu ini sempat mengejutkan banyak orang di media sosial terlebih karena banyak dari kita yang tidak pernah mendengar tentang berita yang satu ini. Apa yang terjadi 17 tahun yang lalu? Kita akan bahas bersama-sama di Neror malam ini. So without any further ado, stop senyum-senyum because shit's about to go down. Right, Jejak Petualang. Apa sih Jejak Petualang ini? Jadi, Jejak Petualang adalah satu acara TV yang berupa tayangan dokumenter yang dulu disiarkan sama TV 7 atau yang dikenal sekarang dengan Trans 7. Buat kalian-kalian yang juga skip gak pernah tau nih acara ini Basically, Jejak Petualang ini berisi liputan tentang fenomena alam, kebudayaan, serta eksplorasi daerah pantai, penggunungan, gua, sampai ke daerah-daerah pedalaman yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Dan klaimnya semua yang disajikan adalah real. Rekaman asli tanpa settingan sama sekali. Episode pertamanya, Jejak Petualang itu tayang di 2003 dan sampai sekarang, setelah 20 tahun, Jejak Petualang ini masih ada. Oh! Dan di setiap episodenya, kalian bisa ngeliat kayak daerah yang beda-beda and all that. Well, balik lagi ke cerita kita malam ini. Suatu hari di tahun 2006, Jejak Petualang merencanakan untuk membuat sebuah episode ekspedisi Papua. Mereka kemudian mengirimkan sebuah tim yang beranggotakan 5 orang ke Papua. Mereka adalah Dodi Johanjaya, seorang produser, Wendy Muhammad Firman, asisten produser, Bagus Dwi, Juru Kamera, Budi Kurniawan, Juru Kamera juga, dan Medina Kamil sebagai pembawa acara. Selain tim Jejak Petualang ini, TV7 juga mengirimkan 2 tim program mereka lainnya. Sekarang kita masuk ke kronologi. Jadi di 29 April tahun 2006, 22 anggota dari TV7 itu diberangkatkan ke wilayah Papua menggunakan kapal pinisi selama 26 hari. Sampai akhirnya mereka tiba di Raja Ampat dan memulai melakukan ekspedisi di sana. Nah, karena emang 3 tim ini, goalnya tuh beda-beda, jadi mereka tuh nyebar. Ada yang menuju Timika, ada yang Tanjung Cendrawasi, dan Manokwari. Nah, tim Jejak Petualang itu tugasnya untuk pergi ke Marauke. Setelah mereka dari Marauke, mereka lanjutkan penjelajahan mereka ke Kabupaten Asmat, tepatnya di wilayah Agats. Selasa 6 Juni tahun 2006, mereka tuh menyelesaikan tugas mereka di Agats, dan mereka berencana untuk meninggalkan lokasi Agats, dan pergi ke Timika, sebelum mereka bisa pulang ke Jakarta. Nah, buat pergi nih, dari Agats ke Timika, mereka tuh punya 3 pilihan transportasi. Bisa pakai pesawat kecil, kapal laut, atau longboat. Nah, pas banget pada saat itu tuh, jadi semua flights yang ada itu full booked. Sementara pesawat yang terbang ke Jakarta itu cuma ada seminggu sekali. Jadi, mereka tuh memilih untuk menggunakan longboat, atau perahu kayu, sepanjang 12 meter, dan lebarnya 1,7 meter. Jadi, dari Agats ke Timika, mereka harus melewati laut Arafuru, yang perjalanannya sendiri itu membutuhkan waktu 12 jam. Akhirnya, pada jam 8 pagi, mereka tuh memulai perjalanan mereka, dengan menaiki perahu dari pelabuhan Agats. Nah, tentunya mereka tim ini tuh gak cuma berangkat sendiri ya, kayak sewa kapal isinya cuma 5 orang, anggota timnya, tapi mereka juga ditemenin sama 3 orang lokal. Nah, 3 orang lokal ini merupakan warga lokal Asmat, jadi di satu kapal itu ada 8 orang. 5 tim dari jejak petualang, dan 3 warga lokal itu. Nah, awalnya, pas mereka nih memulai perjalanan, semuanya tuh baik-baik aja. Kayak cuacanya cerah, everything was great. Tapi gak lama setelah mereka memulai perjalanan, tiba-tiba nih, pas perahu yang mereka naiki itu, melewati mercusuar yang berarti mereka tuh udah melewati, atau meninggalkan muara Agats, tiba-tiba aja langit tuh mulai berkabut, dan ombak-ombak itu mulai terlihat. Masih kecil ombak-ombaknya, tapi mulai kelihatan nih, kok kayaknya udaranya berubah. 2 jam perjalanan nih, pada pukul 10 siang, guncangan hebat mulai terjadi. Ombak-ombak tuh semakin besar, semakin besar, sampai-sampai air-air laut tuh mulai masuk ke kapal mereka. Everybody on board, semua kru yang ada di perahu itu, mencoba sekuat tenaga untuk ngeluarin air-air nih, yang mulai menggenang di perahu. Tiba-tiba aja muncul satu ombak besar, yang menghantam perahu mereka. Nah, karena ombak besar itu, perahu mereka tiba-tiba terisi air, yang tingginya tuh mencapai setengah tubuh para kru. Jadi situasi udah gak kondusif, tiba-tiba muncul satu ombak lagi guys, besar banget, menghantam perahu mereka, sampai terbalik. Di saat itu, semua orang, berserta barang bawaan, itu terhempas ke air. Semuanya bertebaran. Kebayang gak gimana chaosnya? Nah, salah satu dari tim jejak petualang, yang bernama Dodi, itu orang pertama yang muncul ke permukaan. Dia langsung mencoba untuk mencari semua temen-temennya. Pertama, dia nemuin Kamedina, sang host, yang emang berada gak jauh dari dia. Dia tarik Kamedina biar bareng sama dia. Terus dia menemukan Wendy, dan mereka bertiga ini akhirnya bersama kan? Dan mereka menemukan ada dry box, yang ukurannya tuh katanya cuman dua kali papan catur, dengan tinggi 30 cm, itu lagi terapung. Dan dry box itu mereka pegang bareng-bareng guys, untuk dijadikan pelampung. Dari kejauhan, Kak Dodi itu ngeliat ada orang, yang masih terapung memegang kamera, dan ternyata itu adalah Kak Budi. Langsung dipanggil dia, untuk melepaskan semua barang-barangnya. Udah tinggal-tinggal sini-sini-sini. Pas lagi dipanggil itu, lagi-lagi ada ombak besar guys, yang muncul, dan menghalangi pandangannya Kak Dodi sama Kak Budi. Nah, di sisi lain, Kak Dodi juga melihat ada orang lain, oh, itu bagus. Nah, bagus. Atau Kak Bagus, sang kameramen yang satu lagi, itu lagi berusaha, bersama tiga orang lainnya, yang merupakan tiga orang lokal asmat, mencoba untuk naik ke perahu. Yes, perahu yang kebalik tadi. Nah, karena ngeliat mereka, lagi mencoba untuk naik ke perahu, barang-barang, akhirnya empat orang yang tadi udah bareng, itu mencoba untuk berenang, mendekati perahunya. Tapi saat mereka mencoba untuk berenang, itu ombak-ombak udah mulai maju lagi, sampai mereka tuh susah banget, buat berenang mendekati perahu itu. Semakin lama, jarak mereka tuh semakin jauh. Tapi mereka bisa ngeliat, bahwa Kak Bagus, itu ada sama tiga orang lokal, dan mereka udah berhasil, buat naik ke perahu yang tadi kebalik. Tapi karena situasinya semakin sulit, akhirnya mereka memutuskan, untuk berpisah. Jadi kayak, yaudah, mereka berempat, kita berempat. Yang empat di sana udah jelas, ada di atas kapal. Dan empat orang yang semuanya merupakan tim dari jejak petualang itu, cuma bisa berpegang sama si drybox, mengapung gak tau, bakal end up di mana, just trying to survive. Cuma mencoba untuk bertahan. Setelah terombang ambing di lautan, selama 24 jam, mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. I know, waktu aku tau detail ini, aku juga kayak, that's crazy. Kayak film-film gitu gak sih? Mereka bener-bener harus mencoba, berjuang untuk bertahan hidup, dengan minum kayak genangan air, nyari air tuh yang tertampung di akar-akar pohon, sampai nyari sampah-sampah botol air mineral, yang dalamnya tuh masih ada airnya dikit-dikit gitu. Dan mereka bagi berempat, minumnya cuma pake tutup botol mineral. Kayak nih, minum, nih minum. Tapi untung ya, di hari kedua, hujan turun, dan mereka tuh menampung air dengan dry box yang mereka gunakan tadi untuk mengapung. Dan akhirnya mereka minum sebanyak-banyaknya, agar tidak dehidrasi. Saat mereka mulai kelaparan, mereka menyantap siput laut, dan terkadang mereka kayak berhasil nemuin ikan-ikan kecil gitu, yang gede, cuman segede jari kaki, ataupun kepiting-kepiting kecil. Dan selama berhari-hari mereka di pulau itu, mereka tuh mikirin kayak, eh bagus gimana ya? Tapi dia selamatlah kan dia sama orang-orang lokal. Kita lihat dia naik ke perahu itu. Jadi mereka berasumsi bahwa nasibnya bagus, itu mestinya ya lebih baik ya dari mereka. Karena dia berhasil menaiki perahu, dia juga ditemenin sama tiga orang lokal yang pastinya lebih mengetahui keadaan di sana. Nah, when all these crazy things happen, jadi ketika semua tragedi ini sedang terjadi, sang pemilik perahu, itu sejak mereka hilang, mulai kayak, loh kok rombongan ini gak sampai-sampai ya di Timika. Dan akhirnya setelah dua hari, Kamis 8 Juni, sang pemilik perahu itu melaporkan ke Posek Agats, bahwa perahunya dia tuh hilang, dan orang-orangnya tidak ada kabar sama sekali. Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim SAR gabungan, akhirnya dikerahkan untuk memulai pencarian. Pencarian ini bahkan dikerjakan, gak cuman dari jalur rawut, tapi juga dengan bantuan helikopter milik PPS Report. Disisir nih guys, semua areanya, dan dari pencarian, ditemukan tanda-tanda bahwa kayaknya nih tim jejak petualangan ini berada di sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Tiga. Nah, Pulau Tiga ini emang biasa disinggahi oleh orang-orang yang menaiki perahu menuju Timika. Kalau misalkan cuacanya buruk. Pas dicari di Pulau Tiga, tim pencarian itu berhasil menemukan 12 bungkus kopi susu instan, dan 3 bungkus mie instan yang diyakini milik tim jejak petualang. Mereka juga berhasil nemuin ada bekas perapian. Dan perapian ini tuh beda kayak stylenya dengan perapian yang biasa dibikin sama warga lokal. Tapi tetep aja gak segampang itu untuk nemuin orang-orang yang hilang ini guys. Dan yang lebih gila lagi ketika laut disisir, mereka tuh tidak menemukan sama sekali ada bukti-bukti perahu yang hilang. Perahu kosong, perahu terbalik. Sama sekali gak ada. Tapi emang pada saat itu tuh cuacanya lumayan buruk. Jadi untuk melakukan pencarian tuh juga sulit. Setelah pencarian yang luar biasa intens, akhirnya setelah 4 hari, tim SAR berhasil menemukan 4 member dari tim jejak petualang yang terdampar di Pulau Tiga. Mereka adalah Dodi, Wendy, Bundi, dan Medina. Mereka dievakuasi di tim Ika, dan akhirnya diterbangkan balik lagi ke Jakarta tanggal 13 Mei tahun 2006. Tapi pencariannya tentu aja gak berhenti disitu karena satu orang lagi masih belum bisa ditemukan. Yes, Kak Bagus. Loh, kok malah dia yang hilang? Yes, this is the crazy part yang pastinya juga bikin bingung tim member yang lain ya. Karena ternyata pas mereka ditemukan, tidak ada kabar apapun dari Kak Bagus. Atau 3 orang lokal yang berada di perahu bersamanya. Orang-orang yang melakukan pencarian juga banyak, tapi karena kondisi wilayah yang cukup buruk, dengan ombak yang besar, udara yang berkabut. Setelah pencarian berjalan selama berhari-hari, akhirnya dihentikan juga. Dan sampai hari ini tidak ada kabar. Dan Kak Bagus berserta 3 awak kapal belum juga berhasil ditemukan. Nah, berita ini guys, kemarin rame lagi di media sosial. Bukan cuma karena Kak Medina itu sharing atau membagikan pengalamannya yang sangat-sangat gila dan sangat-sangat movie-like ini ya, yang kayak sampai orang-orang kayak, hah, itu bisa terjadi di kehidupan nyata? Dan publik pun banyak banget guys, yang menerka-nerka apa yang kira-kira terjadi pada hari itu. Banyak sekali pertanyaan seperti, apa yang terjadi sama perahunya? Kenapa sampai saat ini tidak pernah ditemukan bangkainya? Tidak pernah ditemukan perahu yang terbalik? Perahu yang mengapung kosong? Padahal para team members yang selamat, semua mengaku melihat bahwa 4 orang lainnya sempat berhasil masuk ke perahu itu. Dan selamat. Yang berarti kan tidak ada kebocoran, dan perahunya berfungsi normal. Publik juga bertanya-tanya, kalau misalkan Kak Bagus itu bersama dengan orang-orang lokal, yang mustinya tahu daerah itu, bagaimana bisa dia jadi satu-satunya orang, yang malah tidak ada kabarnya sampai hari ini. Kalau misalkan 4 orang pendatang saja, bisa mencoba bertahan sampai berenang, menuju pulau kosong. Bagaimana mungkin orang-orang lokal malah tidak bisa? Jadi around the area, di area-area dekat di mana mereka menghilang, itu dipercaya memang masih ada nih, suku-suku primitif yang masih melakukan kanibalisme. Beberapa orang berteori bahwa mungkinkah, unfortunately, in the worst case scenario, kapal mereka terdampar dan ditemukan oleh suku-suku tersebut. Selain suku-suku primitif, juga dipercaya bahwa ada grup-grup militan, pemberontak, yang juga berada di sekitar area tersebut. Yang dari sejarahnya, memang beberapa kali menyandera orang-orang awam yang masuk ke wilayahnya. Dan teori yang terakhir, tentu bahwa ini adalah sebuah tragedi yang tidak bisa diprediksi. First major dari alam, dari Tuhan, takdir di luar kuasa manusia. Kalau kalian sendiri, apa yang menurut kalian terjadi guys? Apa kalian punya teori sendiri? Atau kalian ketika mendengar ceritanya, menyadari sesuatu yang selama ini orang-orang lain belum sadar? What could happen? Apa yang mungkin terjadi? Padahal Kak Bagus? Coba komen di bawah. Start a discussion. Kalau misalkan kalian punya teori-teori, please tulis, biar aku juga bisa baca, biar NCC juga bisa baca. Kita diskusi ini nih, we have some wild theories. Ada teori-teori yang kayak, ah, mungkin kah hal segila ini bisa terjadi? Jadi kalau misalkan kalian punya teori kalian, boleh banget ditulis di bawah. Sebelum kita akhiri videonya, mari kita kirimkan doa pada Kak Bagus. Semoga para korban yang masih di nanti, bisa pulang dengan selamat atau beristirahat dengan tenang. So, jangan lupa untuk subscribe, karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye! Yang dulu itu disiarkan sama TV7. Sorry. Yang dulu disiarkan sama TV2... TV... TV? 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 TV atau TV ya? Oke. Jadi dari Agats ke Timika, itu mereka marah-marah-marah-marah-marah-marah. Mereka marah-marah-marah-marah.